Liga 2 semakin dekat, namun masih banyak klub Liga 2 yang menunggak gaji pemain. PT Liga Indonesia baru janjikan ambil langkah tegas dengan menahan subsidi jika gaji belum dibayarkan saat Liga 2 dimulai. Tinggal menghitung hari kompetisi Liga 2 segera bergulir. Namun sejumlah klub terindikasi masih belum melunasi gaji pemain di musim lalu. Sebagian kasus tengah berproses di NDRC, sementara sisanya belum ada titik terang. PT Liga Indonesia baru berjanji akan bertindak tegas terkait masalah ini. Dirut PT LIB, Ferry Paulus menegaskan pihaknya telah mengimbau klub untuk segera melunasi gaji pemain. Jika ternyata belum selesai hingga jadwal kick-off 10 September, dana subsidi dari PT LIB akan ditahan hingga masalah ini selesai. Dalam 2-3 minggu terakhir ini kita berinteraksi besar sama semua klub. Bahkan sebenarnya bukan hanya 9 klub yang ada sekarang ini, tetapi jauh sebelum dari hari kemarin itu, kalau saya tidak salah ada 16 klub yang masih bermasalah. Tapi dalam proses interaksi yang sudah dilakukan, sudah ada proses penyelesaian, termasuk juga kita himbau pada waktu managers meeting kemarin untuk istilahnya menyelesaikan. Kita ada barrier-barrier memang untuk urusan itu, karena memang ada beberapa yang saat ini masih bersengketa dengan NDRC. NDRC ini harus juga di asistensi sampai betul-betul selesai. Terus hal lain lagi, kaitannya dengan tunggakan-tunggakan tadi, kita juga akan melakukan sistem cut first namanya. Jadi kalau memang belum selesai pada waktu kick-off, selain yang bersengketa ya, maka kita akan tahan kontribusinya untuk bisa menyelesaikan tunggakan-tunggakan tadi. Dilansir dari beberapa sumber, hingga akhir Agustus tidaknya ada 138 pemain yang gajinya masih belum diselesaikan oleh klub Liga 2. Dengan total tunggakan mencapai 5,4 miliar rupiah. Rinin Taniken, Anggenurizki, Kompas TV, Jakarta